Ya selamat pagi pemirsa, sebenarnya hari ini sudah siap Selamat jumpa lagi dengan saya Fiat Manjuliansyah Dan kali ini saya akan melaporkan aktivitas bertanam saya, urban farming saya hari ini Oke guys, good morning, welcome back again to my channel This day I would like to share my activity in planting or in urban farming Jadi hari ini yang sudah dilakukan, pertama saya adalah membuat pupuk dari kulit pisang ya Karena pisang itu kayak ada dengan potasium, kemudian natrium, kalium dan sebagainya Makanya saya sudah memotong ini, kemudian menggunting kulitnya ke sini Dan ini dalam beberapa hari bisa jadi pupuk ya Nah, oke second, second I would like to share about how I made a kokopit Ya, you know kokopit like this, sebentar Jadi kokopit itu adalah, dideketin aja deh Kokopit itu adalah media tanam supaya subur Ini dicampurkan dengan tanah dan kompos Ini tuh membuat gembur ya, karena jadi tidak terlalu padat Kemudian saya tadi sudah nyari ini ke tukang es kelapa Saya dapat gratis beberapa Jadi ini bisa dapat segini kurang lebih dari 2 butir kelapa Kemudian caranya kita sudah tadi potong-potong Seperti ini Setelah kecil-kecil, disobek-sobek, disuir-suir Kemudian setelah kecil kita gunting ya Plak, 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 beginilah seperti ini Selain kokopit, bisa kita gunakan juga sekam bakar Sekam itu adalah kulit dari padi yang dibakar Juga serasa ya, serasa itu daun-daun kering dari bambu itu juga bisa Jadi ada banyak sekali media tanam yang kita bisa gunakan Nah kemudian Hari ini saya juga akan menanam ubi Saya tidak tahu, ini eksperimen pertama saya Saya akan menanam ubi Dan sisanya akan saya masak ya Saya sudah diipat Ini saya akan masak sisanya supaya tidak membazir Bijinya akan saya tanam Kemudian saya juga akan menanam ketumbar Karena ini sudah besar Ini akan kita pindahkan ke pot yang lebih besar Itu saja hari ini Cuma sekarang Anda bisa mengikuti kegiatan saya Saya tidak tahu mulai dari mana Mungkin kita mulai dari ubi dulu Nah saya sengaja atau memanfaatkan plastik yang ada Ini sudah lama saya tidak pakai bekas keruput Palembang Jadi saya tidak pakai polybag atau saya beri pot Tidak saya pakai plastik yang kita punya Ini sudah saya bolongin Tidak kita isi media tanam Ini saya baru beli tanah pagi tadi Murah banget Ini sekadung gede ini Cuma 7500 Sepertinya bekas singkong Kemudian saya akan Ini katanya sudah di pupuknya sedikit Tapi saya akan campur juga pupuk dari kompos itu Yang ada di embel sana ya Biasanya sih komposisinya Satu Satu banding satu Banding satu Banding satu Antara Kokopit Terus kita bakar Pukuk kompos Kemudian juga Tanah ya Atau pasir Saya selalu bilang eksperimen Karena Ya saya hanya ber eksperimen Sebelum tentu ini berhasil Saya tidak Jadi silahkan saya Eksperimen ya Saya akan siram dulu Gayung Gayung Ups Coba siram ya Ini tanahnya Kayaknya kurang Saya akan kasih tanah lagi Baru saya akan tanam ini ya Jadi ubi cilombok Skip we skip Dan nanti bisa di cut nih Skip we Langsung Oke Kita siram air lagi ya Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Supaya diberkati Dan sebenarnya ini sudah siang ya Bagusnya buat nanam itu Pagi atau sore Jadi tidak direkomendasikan Anda nanam siang Ini Saya gambling aja ya Oke ini kita skip Anggap saja sudah nanam empat ya Oke Dan sekarang berikutnya Saya akan menanam Ketumbar Ketumbar yang ini Saya akan pindahkan Seperti tadi juga Saya coba Oh Kayaknya terlalu banyak Dan ini saya kecil dulu Tidak langsung ke pot besar Ini juga masih kecil Kasih air lagi Oke Ini sudah saya bolongin tadi ya Masa Kayaknya masih Kurang Dan kalau yang ini Media tanamnya pakai Sekabakat Saya juga akan pakai Sekabakat Ini dia tanam sebelumnya Yang Tidak begitu bagus Tanamannya Bisa dikatakan gagal Saya akan pindahkan Pohon ketumbar ini Ketumbar itu Kita biasanya Mengkonsumsi bijinya ya Tapi sebenarnya Daunnya juga Itu Seenak Dipakai bumbu itu Bagus ya Kalau ini Ada sekabakarnya Saya pindah-pindahkan saja Di Bereksperimen terus Kalau gagal Ya sudah Saya ganti dengan yang lain Mohon doanya ya Semoga Pohon ketumbar ini Bisa Tumbuh besar Dan berbahagia Dan Bisa memberikan Daun dan biji Yang bagus Nanti saya Tiap minggu Pasti Share ya Maaf nih Agak kotor Nanti saya bersihkan Ini untuk Mempercepat durasi Saja ya Oke Nah Langkah berikutnya Yang saya lakukan Adalah Mengerat Pohon Oke Boleh ikut saya Nah Pemirsa Saya ini punya Pohon mangga Pohon ini Sudah cukup Lama ya Mungkin Berapa tahun Sebelumnya Saya dapat Ini sudah tinggi Tapi dipindahkan Kesini Sempat mati Dan sekarang Baru Bisa tumbuh lagi Disini tampak Banyak putu Dan juga semut Nah Masalahnya Pohon ini Tidak pernah Berbuah Kemudian Saya baca di youtube Bahwa Salah satu Untuk merangsang Pertumbuhan buah Dari pohon Adalah Tengah dengan Cara mengeratnya Membacoknya Atau mengikatnya Dengan kawat Supaya Pohon itu Menderita Entahlah Dari beberapa Testimonial Ada yang Mengaku berhasil Ada yang Mengaku tidak berhasil Tapi saya Mengambil risiko Untuk bereksperimen Sudah Untuk mencoba Mengerat Salah satu Mangga ini Kambiumnya Yang dikerat Tapi tidak terlalu banyak Nah Semoga berhasil Itu saja Kalau tidak berhasil Tidak apa-apa Karena Pada dasarnya Pohon ini juga Tidak produktif Dan ini Batangnya juga Masih kecil ya Saya akan Coba Ini Mengerat Yang ini Bagusnya Sama pisau Dan ini Banyak nyamuk Banyak semut Dikerat saja Kurang lebih Satu senti Nah Melingkar Kambiumnya Dikeluarin Dikerat Kurang lebih Seperti itu Boleh Di pause dulu Nanti kita lanjut Saja Sudah Di pause dulu Oke Pisau aja Oke guys Lanjut lagi Saya lagi Ngerat Kambium Pohon Mangga Ini Seperti ini Dan ini Nanti dilakukan Sekelilingnya Ada banyak Versi Mengenai Cara Mengerat Ini Ada yang bilang Harus ditutup Ada yang bilang Macem-macem Dan cara ini juga Bisa diberlakukan Di pohon Duren Lengkeng Atau pohon-pohon lainnya Dan biasanya Baru tampak Perubahannya itu Di Beberapa Bulan ke depan Jadi Setelah Dikerat Ini Pohon ini Akan Mungkin Rontok Atau Juga Menderita Dulu Jadi kayak Penyakitan Kayak kurang Pertumbuhannya Kurang bagus Kemudian Di musim berikutnya Baru dia akan Tumbuh Bumah Dan buah Tapi biasanya Tidak begitu bagus dulu Hasilnya pohonnya Apa Buahnya Jadi tidak besar Tidak banyak Nanti di tahun berikutnya Baru dia subur Terus buahnya besar Jadi Perlu waktu Bertahun-tahun Supaya Pohon ini Menghasilkan buah Yang bagus Dan sesuai harapan Ini sampai ke Batangnya Kelihatan ya Ada yang bilang Entah betul Entah tidak Katanya Si nutrisi dari tubuhan ini Di bawahnya Sama batangnya Ke atas Nanti dari bawah Dibalikinnya Lewat Sini Lewat kulitnya Jadi Kalau kita kerat Maka seakan-akan Tertahan Si nutrisi itu Di atas Tidak turun Tidak turun Lagi Dan dengan Demikian Maka nutrisinya Itu akan Dikepaksa Untuk Jadi bunga Dan gua Entahlah Mungkin itu hanya Mitos atau teori Mohon silahkan Di komen Buat ahlinya Buat sarjana Pertanian Dosen Pertanian Ahli Pertanian Silahkan Saya hanya Bisa Bereksperimen Saja Seada-adanya Ilmu Dari Youtube Oke guys Seperti ini Saja And I would like To show you The mango tree Who Very good Result ya Sebentar Nah Itu Pohon yang Pohon mangga Tetangga Yang Bagus banget Lebat banget Buahnya manis Dan besar-besar Itu pohonnya Tapi sekarang Sedang tidak musim Jadi tidak berbuah Beberapa bulan lalu Pohon ini Menghasilkan Buah yang Sangat banyak Oke guys Nek Tolong pegangin dulu Disini tau Oke guys Itu saja Sharing dari saya Hari ini Semoga bermanfaat Dan Jangan ragu Untuk Komentar Kalau anda Punya pengetahuan Lebih dari saya Atau punya pengalaman Komen saja Dan juga Yang belum subscribe Silahkan subscribe Itu saja ya See you And bye 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 Terima kasih.